Cara menghilangkan noise audio di video hanya dengan HP. Berikut adalah contoh suara audio di video sebelum diedit. Dan berikut ini adalah contoh suara audio di video setelah diedit. Tes, 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 satu, dua suara dicoba. 3. Menggabungkan ulang audio dengan video asli. Baik teman-teman langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama bukalah aplikasi Video Converter. Aplikasi ini bisa kamu dapatkan secara gratis di Play Store. Setelah aplikasinya terbuka, pilih dan klik pada menu Video to Audio. Kemudian pilihlah video yang akan kamu hilangkan noise audio pada video tersebut, dan klik Done. Untuk format audio pilihlah dengan format WAV, dan klik tanda centang. Ketiklah nama file audio dan kemudian klik Save. Kalau file audio sudah tersimpan di perangkat kamu, maka di sini ada keterangan Done atau Selesai, dan kemudian keluar saja dari aplikasi Video Converter. Untuk memastikan file audio tersimpan atau tidak, bukalah aplikasi Manager File, klik pada internal, cari dan pilih folder musik, kemudian pilih folder Video Editor Audio, dan klik file audionya. Tes, 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 satu, dua suara dicoba. Kalau sudah dicek, maka keluar saja dari aplikasi Manager File, dan selanjutnya adalah ketahapan dua yaitu menghilangkan noise audio tersebut. Caranya bukalah aplikasi WavePad. Kalau tampil pop-up, klik saja Yes. Untuk mengubah ke mode landscape, klik di sini atau aktifkan mode rotasi di perangkat kamu. Kemudian klik pada menu Open dan pilih Open File. Kemudian pilih file audio yang sudah kamu konvers sebelumnya. Kalau sudah tampil seperti ini, klik tombol Play untuk memastikan suara asli dari audio ini. Tes, 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 satu, dua suara dicoba. Tes, 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 satu, dua suara dicoba. Di sini perlu kamu perhatikan, untuk suara manusia letaknya di sini, dan untuk suara noise letaknya di sini. Jadi yang perlu kamu lakukan saat merekam audio adalah, pastikan kamu diam beberapa detik untuk contoh noise pada suara audio atau rekaman. Supaya aplikasi ini bisa menghapus noise di keseluhan audio, maka ambillah beberapa bagian noise sebagai contoh, pastikan garis ada di awal noise, kemudian blok seperti berikut ini. Setelah noisenya di blok, selanjutnya klik pada menu Efek, kemudian cari dan pilih Tool Clay Up, lalu cari dan pilih Grab Noise Sample. Tunggu beberapa saat proses pengambilan contoh noise, kemudian klik sembarang supaya proses penghapusan noise mencakup seluruh audio. Selanjutnya klik lagi pada Tool Clay Up, lalu cari dan pilih Apply Subtraction from Noise Sample. Tunggu beberapa saat, proses penghapusan noise dilakukan secara otomatis di keseluruhan audio. Proses penghapusan noise di audio selesai, proses penghapusan noise bisa dilakukan beberapa kali pengulangan dan dengan cara yang sama, tergantung noise pada audio kamu, kalau sudah tekan tombol play untuk melihat hasilnya, dan seperti inilah contoh hasilnya. Tes, 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 satu, dua, suara dicoba. 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 Selanjutnya simpan file audio ini, caranya klik garis tiga di pojok kiri atas, klik pada file. Pilih Save File As. Ketik nama judul, pilih format WAV. Lalu klik Save. Tunggu beberapa saat proses penyimpanan. Kemudian keluar saja dari aplikasi WavePad, lalu pastikan di mana file audionya tersimpan. Caranya bukalah Manager File. Klik pada Internal. Cari dan pilih folder musik. Dan inilah file audio yang baru saja disimpan. Tes, 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 satu, dua, suara dicoba. Baiklah di tahapan dua ini kita sudah menghapus atau menghilangkan suara noise di audio. Selanjutnya adalah tahapan tiga, yaitu menggabungkan ulang file audio dengan video aslinya. Caranya bukalah aplikasi editing video Kin Master. Klik Tambah Project Baru. Ketik nama judul. Pilih aspek ratio 16 banding 9. Lalu klik Buat. Kemudian cari dan pilih video mentahan atau video asli daripada audio yang sudah kamu hilangkan noise-nya. Lalu klik Project Video. Cari dan pilih Ekstrak Audio. Dan tekan Play untuk melihat hasil asli daripada audio aslinya. Tes, 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 satu, dua, suara dicoba. Tes, 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 satu, dua, suara dicoba. Tes, 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 satu, dua, suara dicoba. Ini adalah audio asli daripada video ini. Masih ada noise-nya. Untuk menambahkan audio yang sudah kita hapus noise-nya, maka hapuslah terlebih dulu audio asli ini. Caranya klik pada Project Audio, lalu klik Logo Hapus. Kemudian baru tambahkan audio yang sudah kita hapus noise-nya. Caranya klik pada menu Audio, cari File Folder, klik Folder Musik, klik Audio yang sudah kamu simpan atau audio yang sudah kamu hapus noise sebelumnya. Proses penggabungan audio dan video selesai. Klik tombol Play untuk melihat hasilnya. Tes, 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 satu, dua, suara dicoba. 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 Baiklah proses penghapusan noise audio dan penggabungan audio dan video selesai Untuk menyimpannya klik logo save Dan klik simpan sebagai video Tunggu sampai proses penyimpanan selesai Kemudian keluar dari aplikasi KineMaster Bukalah galeri video Anda Klik di menu album, klik lainnya Klik folder KineMaster Dan klik video yang baru saja kamu simpan Dan seperti inilah hasil akhirnya Noise audio sudah hilang atau videonya bersih dari suara noise Tes tes tes, satu dua suara dicoba 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 Baiklah youtuber dan konten kreator sekalian Begitulah cara menghilangkan suara noise audio di video hanya dengan HP Sekian dulu sedikit tutorial daripada saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya